Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembuatan interface dari program CRUD kita. Di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah tampilan dan tampilannya itu seperti ini. Kita sudah punya ada tombol di sini, terus ada tabel, dan juga ada judul. Kita masih kurang satu halaman lagi nih teman-teman. Jadi halaman yang kita gunakan untuk menambahkan data, dan juga halaman yang kita gunakan untuk meng-edit data. Itu kita jadikan satu aja untuk halamannya, karena form yang kita gunakan nanti sama, antara tambah data dan edit data. Kalau tambah itu data yang sebelumnya belum ada, kalau edit data itu data yang sebelumnya sudah ada. Oke kita lanjut, kita masuk ke folder kita tadi, ya di folder belajar CRUD. Sekarang kita akan membuat file baru, tapi kita nggak akan membuatnya lewat sini. Kita akan buat lewat si sublime text. Di belajar CRUD-nya kita klik kanan, lalu kita new file teman-teman. Untuk isi filenya, kita copy paste-kan dari yang index.tml. Kita copy semuanya dulu lah, kita paste-kan di sini. Selanjutnya kita hapus untuk bagian judul ini, sampai ke div yang ada di atasnya body. Kalau sudah kita hapus, menyisakan seperti ini aja. Jadi kita cuma punya navbar di sini. Jadi ada nav sama komponen-komponen yang lainnya. Hal ini kita gunakan untuk mengambil, jadi ini kita gunakan teman-teman untuk mengambil si bootstrap-nya sama font awesome-nya. Karena ini nanti kita gunakan. Kalau sudah kita save. Namanya kita berikan nama filenya ke lola.html. Kalau sudah kita kembali ke index.tml, nah di sini untuk tombol tambah data, kita ubah yang awalnya button menjadi A. Jadi yang akan kita gunakan untuk nge-link ya teman-teman. Jadi A lalu lokasi tujuannya adalah ke lola.html. Jadi ketika kita klik nanti, dia akan menuju ke halaman ke lola.html. Dan tag penutupnya jangan lupa kalian ubah menjadi A. Ada satu lagi di sini yang perlu kita ubah, yaitu edit ya. Edit di sini yang awalnya button kita ubah menjadi A. Jangan lupa berikan tujuan. Tujuannya adalah ke lola.html. Ya jangan lupa tag penutupnya di sini kita berikan A. Oke kalau sudah sekarang kita masuk ke browser kita. Ya di sini kita reload ya teman-teman. Coba kalian klik yang tambah data. Kita akan menuju ke halaman ke lola.html. Tapi di sini masih belum ada apa-apanya. Kembali lagi ke halaman ini, kita reload. Kalau kita klik edit, ya kita akan masuk ke kelola.html. Ya sekarang kita sudah punya satu halaman baru yang akan kita gunakan untuk menambahkan data dan mengedit data. Di sini nanti akan kita isi form. Ya istilahnya kayak formulir lah kalian kalau mendapatkan selebaran formulir. Kalian kan mengisikan beberapa inputan tuh di sana. Sekarang akan kita tampilkan dalam bentuk digital di web ini. Ya caranya sekarang kita butuh form nih teman-teman. Ya kita masuk ke bootstrapnya ya. Di sini kalian masuk ke form di sini. Terus klik form control ya. Ada banyak sekali di sini jenisnya ya teman-teman. Kita cari yang dibagi menjadi dua. Yang sebelah kiri label. Jadi ada labelnya. Sebelah kanan itu adalah inputannya. Kalau seperti ini kan di bawahnya. Biar ke bawahnya nanti gak jauh-jauh teman-teman. Kita berikan yang satu inputan itu satu baris sama labelnya. Ya kita cari. Nah di sini ada ya untuk password di sini ya. Kita akan gunakan ini aja teman-teman. Karena dia adalah yang kedua email ini gak kita gunakan. Ini gak bisa di edit ya. Kita pakai yang bawah aja. Jadi kita copykan yang password ini aja. Ya kita copy. Kita masuk ke file kelola.html. Ya kita buat di bawahnya nav di sini. Membuat sebuah div. Yang memiliki kelas. Container kayak tadi teman-teman. Terus kode tadi kita copykan di dalam container ini. Coba kita rapikan sedikit ya. Di sini kita ubah untuk passwordnya. Di sini menjadi yang pertama apa? Kalau yang pertama itu adalah nisn. Biar gak terlalu ke samping. Di sini saya taruh bawahnya aja ya. Terus untuk tipenya ini kita ubah. Jangan password ya. Kita ubah menjadi text. ID-nya. Nah ID-nya nanti akan saya jelaskan untuk kegunaannya ya teman-teman. Di sini saya ubah aja menjadi nisn. Yang penting ID ini sama dengan yang ada di for. Jadi ID yang ada di inputan itu sama dengan yang di for. Fungsinya untuk apa? Biar nanti ketika kita klik labelnya. Kita langsung bisa mengisi si form ini. Ini kita ubah menjadi nisn. Oke kita save. Sekarang kita coba masuk ke chrome kita ya. Di sini kita reload. Ya nisn-nya sudah ada nih panjang teman-teman. Jadi kesamping kayak gini. Jadi fungsinya for dan id tadi ketika ini kita klik. Ya dia langsung masuk ke formnya. Seperti ini. Oke sekarang di sini kok menempel sekali sama navbarnya ya teman-teman. Kita berikan jarak di bawahnya navbar aja teman-teman. Jadi kita masuk ke sini. Di kelola.tml ya. Jadi navbarnya di sini. Kelasnya kita tambahkan dengan margin B ya. MB itu margin bottom. Kita berikan berapa? 3 cukup. Atau 4 lah ya. Ya kita kembali ke sini. Coba kita reload. Nah dia sudah ke bawah nih. Tapi di sini masih kosong ya. Kayaknya nggak ada apa-apanya gitu ya teman-teman. Di sini coba kita berikan placeholder namanya. Jadi kayak contoh dari penulisannya. Biar nggak kosong kayak gini. Kita kembali ke sini. Nah di sini. Inputnya kita berikan komponen yang namanya placeholder ya. Kita berikan example. Ya seperti ini aja. Kita berikan contoh. Lalu kita save. Coba kita kembali ke sini. Dia nggak kosong. Jadi kayak ada isinya gitu. Padahal bukan isinya. Kalau kita klik di sini. Dia akan hilang. Ya kalau kita isikan. Dia akan hilang. Itu adalah placeholder. Atau E-nya kita ubah menjadi angka. Atau E-nya kita ubah menjadi huruf besar ya. Nah kalau sekarang kita sudah punya NISN. Kita berikan form-form yang sesuai dengan indeks HTML tadi. Coba kita cek di indeksnya. Ya di sini ada NISN. Nama siswa. Jenis kelamin. Foto siswa. Dan alamat dari siswa teman-teman. Jadi di sini coba kita tambahkan semua inputan itu ya. Teman-teman di sini. Kita copy aja dari yang di sini. Jadi row-nya kita tambahkan berulang kali. Ya biar nanti banyak. Ada NISN. Terus ada nama ya. Apa nama siswa. Example-nya kita berikan Alexander. Terus di sini untuk for-nya kita ubah menjadi nama. ID-nya juga ya teman-teman. Biar terhubung nanti. Ya terus di sini ada masalah nih. Untuk jenis kelamin kita nggak ingin mengetikan kayak gini ya. Nanti takutnya ada yang mengetikan huruf besar. Ada yang mengetikan huruf kecil. Kan jadinya nggak sama. Ya di sini kita akan menggunakan select aja. Jadi untuk drop down kayak gitu ya. Kita cari di busrap-nya. Kita cari input select teman-teman. Ya di mana ini select. Ya di sini ada select. Kita pilih ini. Nah ini ada default-nya. Kalau kita klik. Nah ini dia select. Ya kita pakai yang ini aja ya teman-teman. Yang standar aja. Kita copy. Masuk ke script-nya lagi ya. Kita pastikan di sini. Rapikan sedikit. Dan kita susun sesuai dengan jenis kelamin. Oke di sini biar dia sama kayak atasnya. Kita copy struktur dari atasnya. Untuk row-nya aja. Jadi di sini untuk label-nya kita ubah menjadi jenis kelamin. For-nya kita ubah jenis kelamin juga. Jekl gitu biar nggak panjang-panjang. Inputnya. Nah ini yang perlu kita ubah. Inputnya kita sesuaikan. Yaitu menggunakan select teman-teman. Kita masukkan di dalam call-nya ya. Jadi div call small 10 ini kita isikan dengan select. Terus kita rapikan sedikit. Dan di sini. Select ini kita berikan ID nih. ID-nya adalah jekl. Yang belakang. Untuk select example ini kita hapus nggak masalah sebenarnya. Nah selected ini kita ubah menjadi jenis kelamin. Nah value-nya yang pertama ada laki-laki. Yang kedua ada perempuan. Kita ubah untuk. Yang ditampilkan juga. Sama perempuan. Oke yang ketiga nggak usah ya. Kita pakai dua jenis kelamin aja yang sudah diakui internasional nih. Kalau sudah teman-teman disini untuk inputan text-nya kita akan hapus. Input text-nya kita hapus. Untuk select tadi sudah kita copy ke sini. Berarti kita sekarang udah nggak butuh ini. Kita hapus aja. Sekarang kita save. Kita coba cek dulu ya. Karena tadi kita belum pakai select sebelumnya. Ya hasilnya seperti ini. Ada nesn. Kita klik masuk ke sini. Nama siswa ke sini. Jenis kelamin langsung ke sini. Ya drop down-nya ada laki-laki sama perempuan. Oke. Sekarang lanjut kita butuh form untuk foto. Foto di sana kita menggunakan inputan berupa file. Ya file-nya disini ada tadi ya. Kita masuk ke form control. Nah cari disini file input. Nah disini ada file input teman-teman. Kita pakai yang paling atas aja yang default ini. Yang paling atas disini. Untuk input-nya kita masukkan ke sini. Kita taruh di bawahnya row dari jenis kelamin. Kita rapikan sedikit. Ya kalian tata yang sesuai ya teman-teman. Biar nggak error. Nah disini. Disini untuk label-nya kita ubah menjadi foto. Siswa. Kayak gini. ID-nya kita ubah menjadi foto. Terus apalagi yang perlu kita ubah. Nah disini form menjadi foto teman-teman. Udah beres. Next untuk yang terakhir ya teman-teman. Isiannya kita perlu alamat. Nah alamat ini biasanya panjang sekali teman-teman. Disini kita akan memanfaatkan yang namanya text area. Ya text area itu ada disini. Kita cari aja ke bawah. Oh nggak ada. Kita cari. Ternyata ada di form control teman-teman. Disini kita klik form control. Di paling atas ada example untuk text area. Ya kita pilih yang bawah disini text area. Ya terus kita masukkan disini ya. Tapi perlu sedikit pengaturan ya teman-teman. Kita rapikan dulu lah yang penting. Ya disini kita sudah punya dua buah ya. Disini ada foto siswa sama si text area. Mereka ini masih satu baris itu panjang ke samping. Nggak ada pemisahnya kayak ini. Nggak ada labelnya lah teman-teman. Jadi labelnya ini ada di atasnya kayak yang ini. Ya kalau kita reload. Nah. Di atasnya kayak gini. Padahal kita pengennya itu di sampingnya kayak gini semua. Jadi kita coba adopsi dari atasnya. Nah jadi disini kita copy. Yang nama siswa aja deh. Kita copy. Kita taruh di bawahnya jenis kelamin ya. Terus untuk nama siswa kita ubah menjadi foto. Terus untuk inputnya kita ubah menjadi ini. Menjadi file ya. File fotonya kita cut. Kita masukkan ke sini. Ya terus untuk yang ini. Kita hapus. Karena kita udah nggak perlu itu. Kita sudah ubah disini. Terus kita copy paste lagi ya teman-teman. Disini kita paste. Untuk foto siswanya. Kita ubah menjadi alamat. Lengkap. Ya dia text area. Terus disini inputnya kita ubah menjadi text area. Kita cut. Masukkan ke sini. Ya ini kita udah nggak perlu nih. Kita hapus aja ya nggak masalah. Oke ini penutupnya text disini. Biar kalian nggak bingung. Bisa kita word webnya kita non-aktifkan. Biar ke samping kayak gini ya. Nah text area disana. Nah ini ada yang perlu kita ubah lagi nih teman-teman. Foto ini fornya masih nama. Kita ubah menjadi foto. Terus selanjutnya disini ada. IDnya sudah foto ya. Sudah. Terus disini. Nah untuk alamat kita ubah menjadi alamat. Sudah beres. IDnya kita ubah menjadi alamat. Oke sekarang kita cek di browsernya. Kita reload. Sudah beres ya. Kita sekarang sudah punya form. Yang bisa kita isi. Untuk memberikan data. Ataupun mengedit data. Tapi ada satu nih teman-teman yang kurang. Apa? Oh iya tombol. Kita perlu tombol tambahkan data. Dan juga batal. Kalau batal kita kembali ke index. Kalau tambahkan data. Nanti akan diproses. Kalau nyimpan ya nyimpan. Kalau edit ya edit. Kayak gitu. Ya disini kita pakai. Row dulu ya. Kita berikan row. Biar dia di baris baru. Nggak berantakan. Kita tutup petek row-nya. Oke. Terus disini. Kita akan buat. Button. Tulisannya itu. Tambahkan data. Tambahkan gitu aja ya. Terus untuk kelasnya. Kita pakai. BTN. Terus warnanya itu. Untuk tambahkan data. Biru. Kita pakai. Primary. Ini ada yang lupa. Tipe. Tipenya itu button dulu ya. Kita ubah nanti submit. Kalau sudah menerapkan fungsi dari tombol ini. Yang selanjutnya. Ada. Batal ya. Batal ini untuk warnanya. Saya ubah menjadi merah. Danger. Oke. Kita cek dulu. Apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Ini terlalu panjang seperti ini ya. Dia full satu layar ya. Kenapa seperti ini? Karena di dalam baris. Seharusnya ada kolom. Kalau tidak ada kolomnya. Dia menjadi ukurannya. Seukuran baris itu. Ya. Caranya sekarang kita. Berikan kolom. Di dalamnya sini. Ya. Diff. Dengan tipe. Call. Kok tipe kelas ya. Dengan kelasnya itu. Call. Terus. Buttonnya dua ini. Kita cut. Kita masukkan ke dalam. Diff. Callnya. Jadi perlu kalian ingat ya. Di sini teman-teman. Kalau kita punya row. Di dalamnya harus ada kolom. Ada baris. Bisa harus ada kolom. Kalau tidak ada ya. Nanti ukuran kolomnya. Menyesuaikan ukuran baris itu. Nah. Seperti ini sudah beres kan. Biar agak ke bawah sedikit. Kita berikan. MT ya. Margin top. Di sini. Kelasnya. MT. Berapa? 4. Coba kita lihat lagi. Oke. Nah. Sekarang untuk tambahkan ini. Di depannya kita berikan logo. Save ya. Terus untuk battle ini. Kita berikan logo. Atau icon kembali. Kayak gitu. Kita cari diva plus yang kemarin. Kita coba cari library-nya. Untuk back. Ini ada beberapa icon yang bisa kita gunakan untuk kembali ya. Kita gunakan yang step backward ini. Untuk back. Ya. Untuk script-nya ini. Kita copy aja. Kita masukkan di sini. Oke. Ya. Untuk battle ini. Biar kita bisa kembali ke halaman index. Index itu kita berikan A. Jadi kita berikan link. Href. Kemana? Ke index. Dot html. Terus untuk tag penutupnya. Kita berikan A. Seperti ini. Yang untuk tambahkan. Ini. Iconnya apa ya. Kita cari untuk save aja teman-teman. Ya. Di sini ada floppy O. Sama. Bookmark. Kita pakai yang floppy O aja. Kita copy. Dia kayak diskette gitu ya. Floppy disk ya. Kita berikan di atasnya. Tambahkan di dalam button. Kalau sudah kita reload. Untuk halaman kita ya. Nah. Sudah seperti ini. Battle seperti ini ya teman-teman. Atau kita ubah yang ini aja. Kita ketikan kata kunci re. Nah. Reply. Ini kita pakai reply aja ya. Jadi untuk back ini. Fafanya kita ubah menjadi far reply. Oke. Coba kita reload. Oke. Sudah berhasil. Sekarang kita kembali. Kita klik ini. Kita kembali ke sini. Kalau tambah data. Kita akan ke sini. Kembali. Kita ke sini. Tambah data. Kita ke sini. Ya. Untuk tambahkan belum ada ya. Karena kita belum memberikan proses. Kita kalau klik edit juga ke sini. Tapi nanti akan ada datanya. Oke. Mungkin itu teman-teman pembahasan kita kali ini. Jadi kita sudah menambahkan untuk halaman formnya ya. Jadi untuk menambahkan data. Untuk mengelola data. Itu kita lakukan di halaman ini. Selanjutnya nanti kita akan memberikan logika dasar untuk pemrosesan dari tombol-tombol yang sudah kita punya tadi. Jadi tetap saksikan lanjutan dari video ini. Oke teman-teman mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.